Sate ayam beracun takjil yang tewaskan anak pengemudi ojol Kepolisian Resort Bantul Yogyakarta memastikan bocah asal salakan Bantul tewas akibat mengonsumsi makanan takjil beracun Hal ini sesuai dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan sate ayam tersebut positif mengandung racun jenis C yang disinyalir lebih berbahaya dari cyanida Polisi telah mengantongi identitas dan ciri-ciri pelaku Saat ini polisi tengah memburu perempuan pemberi sate ayam beracun tersebut Pihak keluarga korban meminta polisi bisa segera menangkap pelaku Ibu dari bocah berusia 10 tahun tersebut berharap tidak ada kejadian serupa menimpa orang lain Sebelumnya kasus racun pada makanan takjil itu bermula saat ayah korban menerima order Dari seorang perempuan yang ditemunya di salah satu masjid di kawasan jalan dan Gayam, Yogyakarta Sudah halanya dari Bapak Bantiman tersebut adalah makanan mengandung racun Untuk jenis hatinya sudah kita ketahui yaitu berjenis inisial C Semuanya kita padukan nanti dari penerima, dari satisasi, dari CCTV Semua nanti yang mendukung untuk upaya ungkap ini semua kita tampung, kita jadikan satu Semoga ada Lalu cepat mengungkap kasus ini dan mudah-mudahan itu jangan sampai orang lain menjadi korban lagi Kepedusan popi rasa kan dia nggak ngomong cuma gini-gini aja Yang dimakan itu bumbu sate ya? Naba Faiz Prasetya, bocah 10 tahun kelas 4 sekolah dasar Muhammadiyah Karangkajen 4 Meninggal dunia setelah menyantap sebungkus sate yang diduga beracun Sate tersebut diperoleh Bandiman 47 tahun Ayahnya yang merupakan ojek online dari wanita tidak dikenal Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut Bandiman saat ditemui di kediamannya mengatakan Peristiwa itu terjadi pada minggu kemarin sekitar pukul 15.30 WIB Saat itu dia hendak berangkat bekerja sehabis sholat asar Di salah satu masjid di jalan Gayam, Umbul Harjo Namun saat hendak berangkat dia dihampiri oleh seorang wanita Dan diminta tolong untuk mengantarkan paket berbuka puasa takjil ke alamat seseorang Bandiman mengatakan pakai aplikasi saja bu Tapi dia tidak mau karena dibilang dia tidak punya aplikasi Dia langsung kasih alamat dan nomor HP Terus saya suruh kirim ke alamat Pak Tommy dikasihan dan bilang dari Pak Hamid Saya minta ongkosnya 25.000 Tapi dia kasih 30.000 Tapi dia tidak kasih nomor telpon dan pengirim Bandiman lantas mengirim paket tersebut ke alamat tujuan Sesampainya di lokasi dia menelpon si penerima Namun sepenerima masih di luar kota Dan meminta agar paket tersebut dikomunikasikan saja kepada istrinya yang berada di rumah Namun istrinya tidak mau menerima Karena dibilang tidak kenal sama Pak Hamid Dan suruh agar paketnya dibawa saja untuk saya buat buka puasa Lalu saya bawa pulang paket tersebut Sesampainya di rumah Bandiman langsung membuka paket makanan tersebut Dan disantap oleh anggota keluarganya Dia masih sempat makan beberapa tusuk Namun tidak merasakan apa-apa Begitu pula dengan anak pertamanya Sebenarnya Naba pun mendapatkan takjil dari TPA Namun karena Naba lebih memilih sate Sehingga dia memakan sate tersebut Saya masih sempat makan beberapa tusuk Namun tidak apa-apa Naba dan istri saya Makannya dicampur dengan bumbu Yang ternyata bumbunya tersebut beracun Setelah makan sate yang dicampur dengan bumbu tersebut Naba langsung merasakan pahit di tengokan Dia juga sempat meminum air beberapa teguk Untuk membantu sate yang terasa pahit Untuk masuk ke dalam mulutnya Dengan demikian Polisi menghimbau Agar masyarakat hati-hati Apabila menerima pengiriman takjil Dari orang yang tidak dikenal Semoga kasus ini tidak terulang Di masa-masa yang akan datang Terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton